Intro Shalom Bapak Ibu Ya tolong ditampilkan Ini adalah Jumat Agung Bapak Ibu Ini adalah puncak cinta Dari Tuhan Yesus Penderitaan yang komplit Yang sempurna Hari ini kita tidak berpikir Berapa kali kita merayakan Jumat Agung Tapi hari ini kita akan merenungkan Hidup kita Bapak Ibu Sudah berapa jauh Sudah berapa Dalam Kasihnya itu dialirkan Dalam hidup kita Dan kita meresponi Oleh anugerah Tuhan Bukan karena kekuatan kita Ada banyak orang Belum kenal Tuhan Sudah Dunia dan waktu berjalan dengan cepat Gereja Gereja di bangun Tuhan Bukan gedungnya Gereja di bangun Tuhan Bukan organisasinya Gereja di bangun Tuhan Sebagai tangan kaki Dari kasih Tuhan Supaya dunia melihat Yesus Dalam hidup saudara dan saya Hidup kita tidak sempurna Bapak Ibu Hidup kita banyak Kekurangan Tapi izinkan orang lain Melihat Sesuatu Hubungan kita dengan keluarga Diperbaiki Hubungan kita dengan keluarga Besar Dengan jemaat Diperbaiki Sehingga orang tertarik Melihat Tuhan Dalam hidup kita Next Kita melihat dalam Yohanes 21 15-17 Ada sesuatu yang menarik Di sini saudara Alkitab berkata Sesudah sarapan Yesus berkata Bersimon Petrus Simon Anak Yohanes Apakah kau mengasih Aku lebih Dari mereka ini Saudara itu Sebuah Tantangan Yang tidak mudah Petrus tahu Ada tugas besar Yang Tuhan mau berikan Buat hidupnya Karena Petrus itu Ketua Pemimpin dari semua Rasul Jawab Petrus Kepadanya benar Tuhan Engkau tahu Bahwa aku mengasih kau Kata Yesus Kepadanya Apa Bapak Ibu Gembalakanlah Domba-domba Saudara dari ayat ini Kita menangkap Tugas gereja Tugas umat Tuhan Bukan cuman Menginjil Tetapi Menggembalakan Di dalamnya ada Memuridkan Bagaimana kita Memenangkan Memuridkan Supaya bertambah Banyak orang yang Menggembalakan Petrus tahu Ini gak mudah Saudara Ini aneh Kata Yesus Pula kepadanya Untuk kedua kalinya Pertanyaan yang sama Simon Anak Yohanes Apakah kau Mengasih aku Jawab itu Benar Tuhan Engkau tahu Bahwa aku Mengasih kau Kata Yesus Jawab Apa Bapak Ibu Gembalakanlah Domba-dombaku Pertanyaan yang sama Jawab yang sama Kata Yesus Pertanyaan untuk Berapa Bapak Ibu Ketiga kan Simon anak Yohanes Apakah kau Mengasih aku Saudara aneh Pertanyaannya ketiga Sedih Hati Petrus Karena Yesus Berkata untuk Ketiga kalinya Apakah kau Mengasih aku Dan ia berkata Kepatanya Tuhan Engkau tahu Segala sesuatu Engkau tahu Bahwa aku Mengasih kau Kata Yesus Kepatanya Jawab bersama saya Dua tiga Gembalakanlah Domba-dombaku Saudara ini bukan Tugas pendeta Bukan cuman tugas Orang-orang yang Full time Tuhan memberitahu Kepada Petrus Supaya terus Petrus menularkan Kepada rasul-rasul yang lain Rasul yang menerus Meneruskan Kepada jemaat Kalau enggak Dunia enggak bisa Dengar firman Dunia enggak Bakal dimuridkan Dunia enggak bisa Dikembalakan Ini tugas Yang tidak mudah Bapak Ibu Pertanyaannya Mengapa Tuhan Sampai tiga kali Sampai tiga kali Bertanya Tiga kali Dijawab Petrus bilang Kau tahu kan Tuhan Aku tuh Mengasing kau Kenapa tiga kali Next Mengapa tiga kali Ternyata Tuhan Sedang memulihkan Tubuh jiwa Dan rohnya Petrus Tubuhnya Petrus Baru lelah Sekian hari Dia enggak tidur Saudara Menghadapi Goncangan iman Sampai akhirnya dia Menyangkal Tuhan Jiwanya rusak Dia sungguh-sungguh tertekan Dia enggak siap Melihat Tuhan Yang dia percayai Ditangkap Dipukul Dan disalib Dan rohnya Begitu lemah Petrus Tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan pulihkan Tubuh jiwa rohnya Jawaban pertama Menyembuhkan tubuh Jawaban kedua Menyembuhkan jiwa Jawaban tiga Menyembuhkan roh Yang kedua Yang menarik Tuhan Yesus Memulihkan Senjata Tiga Kekuatan Orang Kristen Tersenjatanya tiga Kalau tiga ini Enggak ada Hancur hidup kita Pertanyaan pertama Dijawab oleh Petrus Tuhan membangkitkan Imannya kembali Pertanyaan yang kedua Dijawab Petrus Tuhan membangkitkan Pengharapannya Pertanyaan ketiga Dijawab oleh Petrus Dijawab oleh Petrus Tuhan memulihkan Apa Bapak Ibu Apa? Kasihnya Petrus gak mungkin Bisa Nginjil Petrus gak mungkin Bisa jadi berkat Buat banyak orang Tuhan berkata Iman pengharapan Dan kasih Yang terbesar adalah Kasih Makanya itu yang Ditargetkan si jahat Bagaimana rumah tangga Berantakan Bagaimana hubungan Saudara Tidak harmonis Bagaimana Orang tua dan anak Suami istri Bagaimana pemimpin Pendeta Dengan jemaatnya Dirusak Alkitab berkata Allah adalah Kasih adanya Manusia Diciptakan serupa Dengan gambar Allah Jadi harusnya Dalam hidup manusia Yang paling kuat Kita punya tubuh jiwa roh Kita punya iman Pengharapan kasih Yang paling kuat adalah Adalah Kasih Saudara Mengasih orang Tidak mudah Menerima kelebihan Orang Gampang Saudara Menerima Kekurangan Orang lain Tidak mudah Mengampuni Orang Yang mengecewakan Sangat sulit Dan itu Ternyata Yang Tuhan berkata Yang mengerikan Di dunia Bukan perang Bukan krisis ekonomi Bukan penyakit Bukan Covid Tapi krisis Kasih Bapak Ibu Orang Kristen Sudah tidak memikirkan Pengorbanan Tuhan Tuhan berkata Aku sudah berkorban Buat hidupmu Aku sudah mati Untukmu Untuk semua Kelemahanmu Bukan hanya dosa Semua kelemahan kita Termasuk Kelemahan Tidak bisa mengampuni Kelemahan Tidak bisa menerima Kekurangan orang lain Kelemahan Tidak rendah hati Itu semua kelemahan Yesus Sudah membayar Nanti minggu Saya jelaskan Kenapa tiga kali Tuhan sedang menaikkan level Kasihnya Petrus Dari Storge Bahasa Yunani Yang artinya Antar sesama Jawaban yang pertama Begitu Petrus Menjawab yang kedua Meningkat ke filia Hubungan orang tua Dengan anak Meningkat Sudara Dan jawaban yang ketiga Adalah Apa Bapak Ibu Agape Agape itu siapa Yang Alkitab bilang Aku memberi perintah baru Kepadamu Seperti Ayo Ada yang tau Seperti Kamu mengasihi dirimu Seperti Aku mengasihimu Itu gak gampang Bapak Ibu Jadi Tuhan mewakili Tuhan mau kita menjadi wakil Ketemu orang-orang Yang kita sulit Ampuni Tuhan berkata Ampuni Terima dia Sudara tadi saya baru ngobrol Dengan beberapa Amba Tuhan Hari-hari ini Pengertian Pengertian Sela Itu Berbeda Sudah berubah Sela itu ada di Kitab Masmur Sela itu artinya apa Diam Dan renungkan Tuhan bilang Daud Daud kamu diam Renungin dulu Renungin kebaikan Tuhan Tapi sekarang Pengertian Sela Berubah Jadi scourcing Padahal scourcing itu Sudara Ini menurut ilmu Pengembalaan Jadi Apa namanya Ilmu Pengembalaan Scourcing itu Untuk orang yang Dosa-dosa besar Dosa yang menentangkan maut Itu scourcing Saya dulu sekolah Sudara Berangkat jam 10 Berangkat jam 11 Saya lewat jendela Satu kali ketemu Kepala sekolah Saya senai Kepala sekolah datang Hadi Waduh Saya lolari Sebelahnya kelenteng Masuk Saya ngumpetan Di bawah patung Didatangin Sama kepala sekolah Hadi Hadi Kamu sekolah Gedung gak bayar Saya waktu itu Bisa main basket Jadi gak bayar Sudara Kenapa kamu kok Berangkat sekolah Jam 10 Jam 11 Haduh Itu betul-betul hidup Saya hancur Sudara Apa yang dibuat Besok scourcing Tiga hari Tidak boleh sekolah Saya gimana Nangis Eh Oh jeng ngeyek Sudara Dianggap aku Orang bener Oh saya Melakukan firman Bukan puji Tuhan Orang sekolah Telung Dino Asik aku Itu scourcing Sudara Itu menyakitkan Saya Itu membuat Hidup saya Berontak Dan itu melukai Makin bandel Makin hidup saya Gak karuan Saya buat rapot palsu Saya tanda tangan sendiri Gak ada merah Biru semua Tapi saya Wah Anaknya hebat Sudara Sudara yang namanya Sudara makanya ya Jangan ngumpetin dosa lah Semua pasti ketahuan Eh tau ada orang Tegal lagi Yang satu kamar sama saya Papanya Teman baik Papa saya Waduh Hongyam You know Hongyam Itu Panganan jerunnya abon Nah di Tegal Ketemu Pak Bisa Ketemu Wah Anakku hebat Sekolahnya pintar Gini Dijawab Semangat Orang ini Wah Anakmu tuh Bolos terus Orang pernah sekolah Uribara karuan Aku nyesel loh Anakku sakos Be anakmu Kaget Saya diburu Sempah pisah Saya mau dibunuh Sudara Saya sampai di Di kos-kosan tuh ya Saya ke Tante kos Sebelang tante Mau pinjem linggis Buat apa Betulin pintu Padahal gak Sudara Aku ternyek Bapakku dateng Tak linggis Sampai kayak gitu Sudara Hidup saya Rusak Jiwa saya Rusak Saya bilang Sampai teman-teman Nanti Bapakku dateng Bantuin ya Moh Moh Nek lawan Bapakmu Moh Nek lawan Orang lain Aku mau bantuan Yuk kita keroyok Tapi lawan Bapakmu Moh Sebegitu Hancur hidup saya Itu Krisis kasih Sudara Setan sedang Menghancurkan Banyak hal Hubungan Suami istri Orang tua Anak Bahkan Gereja pun Kekuatan Kasihnya Jadi luntur Orang saling Menuntut Bukan orang Saling menerima Kekurangan Tapi ajaib Tuhan Dia pulihkan Petrus Sudara Saya baru tahu Kenapa ada ayat ini Next Amsal 4 Ayat 23 Baca bersama saya Dua tiga Jagalah Apa Bapak Ibu Tabunganmu Jagalah Kesehatanmu Dari Covid Betul Apa hal kita berkata Hatimu Dengan segala Kewaspadaan Karena disitulah Terpancar Apa Bapak Ibu Kehidupan Buat Tuhan Yang paling penting Itu hati Tuhan Kepalik senang Kalau ketemu orang Sudara Bahkan Tuhan berkata Hati yang hancur Kenapa Karena Tuhan tahu Orang Waktu hatinya Hancur Orang berharap Supaya 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 jangan Ada seorang pun Menjauhkan diri Dari kasih karunia Allah Sudara Saya kadang-kadang Merenung ya Ada orang yang Sekian hari Sekian waktu Semangat 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 Enggak lama Halilupa Agar Jangan tumbuh Apa Bapak Ibu Akar yang pahit Akar itu enggak kelihatan Ini yang bahaya Sesuatu yang pahit Yang kita diamkan Sesuatu yang pahit Yang kita tidak sadari Yang menimbulkan kerusuhan Dan mencemarkan banyak orang Sekarang kita langsung Lihat contoh Next Kita belajar tentang Dua nama Ahitofel dan Husay Dua orang ini adalah Penasehat Daud Ternyata Daud Kenapa bisa perang menang Bukan cuman dia Hebat dalam perang Tapi otak Perangnya itu Sudara Itu dinasehat Nomor satu Disebut Ahitofel Husay itu nomor dua Ahitofel itu Berkali-kali Lebih dari 20 kali Ditulis di Alkitab Husay kalau salah 14 Ini orang utama Sudara Tapi kita melihat ya Ada orang yang Ini Ahitofel Ini orang yang All out All out untuk Daud Ya Orang melihat Ahitofel itu Wah melayani Daud All out Betul-betul Abis-abis Tapi kita lihat sudah Lalu datanglah seorang Mengabarkan kepada Daud Katanya hati orang Israel Telah condong kepada Absalom Ini terjadi Kudeta Ya Anak kandung Daud Mengkudeta Kemudian berbicara Daud Kepada semua pegawainya Yang ada bersama dengan dia Di Jerusalem Bersiaplah Marilah kita meredakan diri Sebab jangan-jangan Kita tidak akan luput Daripada Absalom Pergilah dengan segera Supaya jangan lepat Dengan tepat Dapat lekas Menyusul kita Dan menetangkan celaka Atas kita Dan memukul kota kita Dengan mata pedang Para pegawai raja Berkata pada raja Terserat Kepada Tuhan Kuraja Hamba-hamba munisi Ini saya belum pernah Lihat Daud Yang seperti itu Sebentar Daud itu sama anak Itu luar biasa Sama keluarga Itu sayang Dia gak tanya Tuhan Gimana Tuhan Aku lawan gak Itu Absalom Dia gak Dia takut Kalau Tuhan berkata Lawan Dia gak berdoa Next Daud mendakit Bukit Saitun Sambil menangis Kepalanya berselubung Dan dia berjalan Tidak berkasut Juga seluruh rakyat Yang bersama dengan dia Masing-masing Berselubung kepalanya Dan mereka mendaki Sambil menangis Bukan cuma Daud Sudara Mereka Jadi Daud tahu Orang-orang yang Sama-sama Setia Hari-hari ini Nilai kesetiaan Itu kendor Ada banyak orang Sudara Lebih senang Tampil pelayanan Di atas mimbar Yang dilihat Banyak orang Tapi justru Yang tidak dilihat Banyak orang Itu yang nilainya Tinggi Makanya saya ngomong Dari dulu Saya pernah denger Ada apa Wah aku gak mau Kalau Doa 24 jam Aku maunya Dimibar Aduh keliru Saya gak marah Saya gak selah Saya gak Scourcing Saya bilang Keliru Ayo Rubah Cara berpikir Kita bukan Menyenangkan Manusia Nomor satu Tapi menyenangkan Tuhan Sudara menarik Di sini Ketika Daud Daud Orang bisa berkata Otaknya Daud Mengapa Sampai Membelot Ikut Absalom Ini yang perlu Sudara renungkan Sudara tahu kenapa Ternyata Absalat Ahitofel Saya sebutin dulu ya Nanti Sudara harus Ngerti Adalah Kakek Dari Bethsheba Mulai mengerti Bapak Ibu Ahitofel Adalah Kakek Dari Bethsheba Sudara Kita tahu ya Orang Sama anak Sayang Tapi Sama cucu Lebih sayang Itu Natur Natural Sudara Ahitofel Adalah Kakek Dari Bethsheba Dia pernah Melihat Sebuah Peristiwa Yang Menyakitkan Dirinya Menantu Dari cucunya Dibunuh Oleh Daud Secara Tidak langsung Namanya Siapa Namanya Siapa U Uria Sudara Kenapa Daud Berkata Gagalkan Lakirannya Daud Mengerti Ahitofel Ini adalah Seorang Profesional Dia All out Untuk Daud Selama Daud Menguntungkan Selama Daud Oke Selama Daud Jadi Raja Aku All out Tapi ada Sesuatu Yang tidak Dibuang Rasa Marahnya Kepada Daud Ahitofel Sudara Dia tahu Dia penasehat Pribadi Daud Dia tahu Persis detail Kehidupan Daud Dia tahu Kalau Daud Sudah Diampuni Dia tahu Tapi Ahitofel Tidak Mau Mengampuni Makanya Sudara Jangan Anggap Enteng Jangan Anggap Enteng Sudara Rasa Marah Jangan Anggap Enteng Sudara Aku Gak Suka Sama Orang Itu Sudara Diamkan Terus Tidak Dibereskan Bertahun Tahun Menjadi Orang Yang All out Tapi Daud Punya Tuhan Dia Mengerti Ini Ahitofel Seperti Apa Hatinya Begitu Daud Lihat Ahitofel Ikut Orang Langsung Dia tahu Yang Sanggup Merubah Cuman Yang Bisa Menolong Siapa Bapak Ibu Tuhan Dia bilang Tuhan Gagalkan Dia tahu Sudara Ahitofel Tahu Kelebihannya Daud Ahitofel Juga Tahu Apa Kelemahnya Daud Ahitofel Tahu Bagaimana Cara Mengalahkan Daud Apalagi Hati Yang Sakit Hati Yang Luka Hati Yang Kecewa Hati Yang Marah Dia tahu Ini Kelemahnya Daud Gimana Cara Membunuh Daud Dia tahu Makanya Sudara Saya Waktu Dibilang Papi Saya Mau Datang Dari Tegal Mau Bunuh Saya Enggak Gentar Sudara Itu Kemarahan Mengerikan Pokoknya Mati Salah Satu Aku Mati Papi Mati Aku Enggak Berduli Betul Saya Bukan Jago Berantem Enggak Bapak Ibu Tapi Sejak Peristiwa Keluarga Saya Berantakan Saya Tidak Takut Mati Kekecewaan Kemarahan Selalu Bisa Bayangkan Saya Waktu Baca Ini Saya Merenung Saya Ngerti Sebegitu Beratnya Jadi Ahitofel Pernah Lihat Bet Sheba Siapanya Bapak Ibu Apanya Ahitofel Cucunya Yang Dia Sayang Makanya Pada Waktu Dau Tua Bet Sheba Belum Tua Saya Bisa Membayangkan Betapa Lukanya Ahitofel Dia Lihat Cucunya Yang Dia Sayang Yang Waktu Kecil Digenong Tendong Tau Direbut Daud Dia Tidak Bisa Terima Loh Itu Memang Tidak Betul Tapi Yang Jadi Masalah Sudara Ahitofel Tau Persis Kalau Daud Sudah Diam Puni Ahitofel Tau Bagaimana Tuhan Mengampuni Dan Menyertai Daud Dia Tau Anaknya Bet Sheba Mati Dia Tau Hidup Hidupnya Daud Detil Sudara Hati-hati Makanya Pada Waktu Vincent Cerita Waktu Di YWM Pak Aku Tidak Boleh Pelayanan Sabtu Kenapa Aku Lagi Jengkel Itu Bagus Mentornya Bilang Kamu Harus Mengampuni Mempersembahkan Tinggalkan Persembahan Jadi Persembahan Itu Belum Ditaruh Di Metzbah Tinggal Dulu Belum Tahu Tinggal Kamu Beresin Dulu Baru Aku Terima Persembahan Dateng Kasih Persembahan Sudara Ada orang Kristen Bertahun Tahun Melayani Daud Bertahun Tahun Menjadi Penasehat Tapi Menyimpan Kemarahan Sudara Kita Kadang Bikin Oh Gak Apa Aku Oke Tuh Kesehatan Kesehatan Oke Ekonomiku Mesti Baik Sudara Kita Lihat Next Ketika Daud Sampai Kepuncak Ketempat Orang Sujud Menyebah Kepada Allah Maka Datanglah Husai Orang Arki Mendapatkan Dia dengan Juba Yang Terkoyak Dengan Tanah Yang Dekas Kepala Berkatalah Daud Kepadanya Jika Engkau Turut Dengan Aku Maka Engkau Menjadi Beban Kepadaku Nanti Tapi Jika Engkau Kembali Ke Kota Berkata Berabsalom Aku Ini Hambamu Raja Sejak Dulu Aku Hamba Ayahmu Tetapi Sekarang Aku Menjadi Hambamu Dengan Demikian Engkau Dapat Membatalkan Apa Bapak Ibu Ahitofel Demi Aku Sudara Husai Kalau Kalau Dia Nurutin Pikirnya Daud Dia Ikut Ke Yerusalem Dia Mendukung Absalom Dia Tahu Ini Resiko Yang Tidak Mudah Karena Absalom Tahunya Yang Waktu Itu Yang Menyertai Hanya Siapa Penasihannya Daud Ahitofel Husai Belum Husai Ikut Daud Husai Tidak Ikut Absalom Tapi Daud Berkata Demi Aku Bukankah Sadok Abiyatar Imam Itu Ada Bersama Kau Disana Jadi Segala Yang Kau Dengar Dari Dalam Istan Raja Haruslah Kau Beritahu Sadok Dan Abiyatar Imam Itu Ingat Disana Bersama Sama Dengan Mereka Ada Kedua Anak Mereka Ahimas Anak Sadok Yonatan Abiyatar Dengan Peratan Mereka Haruslah Kamu Kirimkan Kepadaku Segala Hal Yang Kamu Dengar Resiko Berat Buat Husai Husai Tidak Sehebat Ahitofel Husai Tidak Setop Ahitofel Tetapi Bapak Ibu Tuhan Melihat Hati Husai Itu Benar Husai Tidak Membawa Kemarahan Yang Ada Di Husai Adalah Cinta Yang Ada Di Husai Adalah Penerimaan Yang Ada Di Husai Dia Tahu Ini Majikannya Lagi Susah Saya Mengikut Majikanku Berapa Banyak Sudara Gereja Pun Begitu Gereja Mengecawakan Pemimpin Sudah Tidak Suka Sudah Keluar Tidak Tanya Kepada Tuhan Aku Bertumbuhnya Dimana Disini Bukan Kalau Sudah Pindah 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 Sudah Tidak Bisa Bertumbuh Ibarat Tanaman Tadi Saya Pagi Kodba Di Wonosobo Kentang Itu Paling Subur Hasilnya Dimana Di Dieng Coba Kentang Ditanam Di Semarang Ya Bisa Bertumbuh Tapi Tidak Sebagus Husai Itu Tipe Hati Yang Setia Hatinya Benar Hatinya Bersih Tidak Ada Kemarahan Luar Biasa Bapak Ibu Ayat 37 Luar Biasa Husai Ikut Daud dulu Atau langsung Ikut Absalom Ikut Daud dulu Terus Daud 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 Tolonglah Demi Aku Balik Sudara Dia Jalan Tapi Lihat Orang Kalau Hatinya Bersih Sudara Tidak Punya Luka Dalam Hidupnya Responnya Cepat Dan Tibalah Husai Ternyata Husai Bukan Cuman Penasehat Daud Tapi Apa Bapak Ibu Sahabat Di Yerusalem Tepat Pada Waktu Absalom Masuk Ke Kota Itu Luar Biasa Kalau Husai Datang Terlambat Absalom Sudah Kemarahan Besar Dia Pengen Bunuh Ayahnya Dia Hanya Dengar Dari Yaito Fel Habislah Daud Ini Kalau Difilmkan Luar Biasa Saya Merenungkan Sudara Jangan Jadi Penasehatnya Tuhan Ada Banyak Orang Suka Jadi Penasehat Tuhan Salah Tuhan Kenapa Aku Ngalami Begini Harusnya Begini Tuhan Sudah Jadi Penasehat Tapi Belajar Menjadi Sahabatnya Tuhan Amin Bapak Ibu Pada Waktu Tuhan Izinkan Sesuatu Sudah Belang Tuhan Aku Tidak Tahu Tapi Aku Percaya Pasti Maksud Baik Apa Yang Kau Izinkan Pasti Baik Buat Hidupku Yang Percaya Katakan Itu Hati Sahabat Tidak Ada Kemarahat Tidak Curiga Sama Tuhan Tuhan Salah Kenapa Aku Kecewa Sama Orang Itu Kenapa Pendetaku Kenapa Tuhan Keliru Tidak Makanya Saya Baru Ngerti Kenapa Ada Orang Yang Dulunya Begitu Semangat Pelayanan Bisa Berbalik 180 derajat Ternyata Menyimpan Kemarah Sudara Lalu Berkatalah Husai Kepada Absalom Nasihat Yang Dikata Ardha Tafel Kali Ini Tidak Baik Lalu Berkatalah Absalom Setiap Orang Nasihat Husai Orang Arkitut Lebih Baik Dari Nasihat Tafel Kenapa Sudara Bukan Husai Lebih Hebat Sebab Apa Tuhan Telah Memutuskan Nasihat Ardha Yang baik Dikagalkan Dengan Maksud Supaya Tuhan Mendelangkan Celaka Bada Absalom Bukan Hebatnya Husai Tapi Husai Menjadi Penggenap Ren Cana Tuhan Ini loh Sudara Sudara Pilih Hidupmu Engkau Pengen Seperti Ardha Atau Seperti Husai Husai Relah Berkorban Husai Mau Melakukan Apapun Dia Tau Resikonya Engkak Gampang Kalau Dia Ngomong Eh Husai Nasihatmu Engkak Bener Kamu Hatinya Kedau Dibunuh Betul Engkak Kasih Selalu Ada Resiko Sudara Waktu Tuhan Berkata Ampuni Papamu Saya Berkata Tuhan Saya Marah Lebih Baik Saya Engkak Jadi Kristen Saya Terluka Banyak Bapak Ibu Saya Kalau ingat Peristiwa Itu Bukan Saya Marah Tapi Saya Terharu Tuhan Kok Bisa Merubah Seorang Petrus Hadi Marah Saya Itu Bullit Saya Orangnya Engkak Mudah Digoyak Sudara Kalau Sudah Marah Saya Berkata Tuhan Aku Engkak Mau Lebih Baik Aku Engkak Jadi Kristen Bapak Aku Kurang Ajar Saya Marah Sudara Kelas Nama SD Jamannya Orang Semua Bermain Saya Pulang Sekolah Membantu Mama Saya Cualan Es Cualan Gado Gado Pagi Pagi Saya Jemur Kayu Bakar Adik Saya List Sampai Sekarang Dia Bisa Ingat Waktu Dia Lihat Sudara Lihat Yang Putih Ini Dia Belang Aku Ingat Dulu Buat Penggaris Dari Formica Kalau Bapak Ibu Umur 50 Tahun Ke Atas Ingat Formica Formica Mirip Seperti Ini Namanya Apa Sekarang Namanya Bukan Formica Saya Tau Namanya Apa Orang Lain Seneng Sudara Saya Kelas 6 Sudah Susah SMP Saya Pulang Sekolah Tau Dep Collector Dateng Mami Saya Sudah Cepat Ke Papi Minta Uang Sudara Jaman Memang Tidak Rame Sekarang Jam Satu Pulang Sekolah SMP Jam Satu Saya Naik Sepeda Terang Siang Panas Sudara Saya Belum Makan Siang Sampai Keselawi Dari Tegal Keselawi Saya Dimarah Marah Papi Saya Ditempeleng Sampai Saya Jatuh Itu Saya Beritahu Tuhan Aku Tidak Mungkin Nampuni Dia Itu Menyakitkan Hidup Saya Saya Baru Tahu Kenapa Saya Bertobat 79 80 Langsung Tuhan Berkata Ampuni Papamu Kalau Enggak Saya Bisa Jadi Berkat Kalau Enggak Saya Di Belanda RMS Tidak Bisa Melihat Tuhan Pada Waktu Saya Cerita Teng Keluarga Saya Kepala RMS Republik Maluku Selatan Siapa Yang Pernah Mikir Seorang Petrus Hadi Orang Sederhana Orang Tegal Bukan Orang Kota Besar Dipakai Tuhan RMS Bertobat Dia Nangis Dia Dengar Kesaksian Dia Maju Kedepan Republik Maluku Selatan Itu Benci Banget Sama Indonesia Saudara Dulu Saya Pikir Tuhan Kenapa Kenapa Aku Lahir Di Keluarga Seperti Ini Kenapa Ayahku Jahat Kenapa Hidupku Nasibku Seperti Ini Kenapa Saya Tidak Bisa Terima Tapi Berjalannya Waktu Saya Belang Tuhan Aku Berterima Kasih Pengorbananmu Ajaib Buat Setiap Kita Amin Bapak Ibu Husai Penyelamat Ahitofel Pembunuh Dia Pengen Bunuh Daud Bukan Tangannya Tapi Tangan Absalom Dia Perusak Akar Pahit Merusak Banyak Orang Saya Kecil Tidak Pernah Saya Iri Sudah Mami Saya Selalu Saya Angkat Itu Kayu Kayu Bakal Itu Berat Sudara Tapi Saya Angkat Satu Orang Karena Saya Enak Paling Gede Saya Enggak Pernah Iri Adik Adik Kenapa Enggak Enggak Kerja Tidak Saya Melakukan Dengan Sepenuh Hati Waktu Bermain Saya Hilang Sudara Next Sudara Perhatiin Akhir Hidup Lebih Penting Dari Awal Betul Enggak Kita Lihat Akhir Hidup Ahitofel Ketika Dilihat Ahitofel Bahwa Nasihatnya Tidak Dipedulikan Dipasang Nyalah Pelanak Kledainya Lalu Berangkat Layak Rumahnya Kekotanya Ia Mengatur Urusan Rumah Tangganya Profesional Kerjanya Baik Sampai Belum Matipun Diberesin Semua Kemudian Ia Apa Bapak Ibu Menggantung Diri Demikianlah Ia Mati Lalu Dikuburan Ayahnya Akhir Hidupnya Sia Sia Kalau Hari itu Saya bilang Tuhan Aku Tetap Tidak Mengampuni Papa Saya Ngomong Sudara Dia Yang Salah Jama Dia Suruh Minta Maaf Sama Saya Ngomong Gitu Saya Ngomong Sama Tuhan Suruh Dong Engkau Hebat Menjama Jama Dong Papi Saya Suruh Minta Maaf Sama Saya Saya Ngomong Begitu Sudara Akhir Ahitofel Mengerikan Profesionalnya Hebat Makanya Sudara Hati-hati Pelayanan Artinya Apa Kalau Orang Melayani Buang Dulu Betul-betul Semua Kecewa Jangan Disimpan Sedikitpun Aku Telah Melupakan Yang Di Belakang Melihat Kedepan Amin Bapak Ibu Itu Tidak Mudah Hanya Tuhan Yang Bisa Baru Waktu Saya Marah Marah Sudara Saya Lihat Tuhan Diam Itu Hebat Begitu Saya Cooling Down Sekian Kira-kira Setengah Jam Saya Tenang Tahu Tuhan Tuh Ngomong Aku Tahu Kamu Tidak Mampu Yang Aku Tanya Kamu Mau Apa Tidak Mau Sebab Kalau Kamu Tidak Mau Mengampuni Papamu Kamu Tidak Bisa Hidup Menikmati Kemulia Kata Tuhan Kamu Tidak Bisa Menikmati Berkatku Tuhan Ngomong Begitu Panjang Sudara Menjelaskan Kamu Aku Tahu Kamu Tidak Mampu Pada Waktu Kamu Mau Aku Menurikan Kekuatan Kepadamu Ini Bedanya Yesus Dengan Agama Agama Apapun Baik Mengajarkan Orang Berbuat Baik Tidak Agama Yang Menyuruh Bom Bunuh Diri Tapi Yesus Bukan Hanya Mengajar Dia Memberikan Kemampuan Itu Yang Tuhan Berkata Jaga Segala Kewaspadaan Jaga Hatimu Saya Berang Tuhan Aku Mau Tuhan Ngomong Ucapkan Di mulutmu Saya Pertama Kali Tahun 80 Diajar Deklarasi Ngomong Aku Mengampuni Papa Saya Nggak Bisa Tuhan Saya Nggak Ngampuni Ucapkan Sajana Saya Ngomong Ngomong Tawar Sudara Kesekian Kali Ternyata Iman Prosesnya Iman Timbul Dari Pendengaran Sekian Kali Saya Ngucap Sudara Itu Diproses Sama Tuhan Mendadak Saya Nangis Sudara Seperti Ada air Yang turun Dari atas Masuk Kepala Saya Keluar Di Mata Saya Saya Bisa Kangen Sama Papa Saya 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 Bisa Pengen Ketemu Dia Saya Ingat Kebaikan Dia Waktu Dia Kasih Arloji Ke Saya Lupa Saya Lupakan Kelemahannya Saya Lupakan Kemarahannya Saya Tahu Saya Pernah Digampar Itu Kena Rahang Sudah Makin Saya Jatuh Tukang Kenteng Semua Diam Berhenti Tapi Saya Nolong Eh Naik Nggak Diam Terus Sampai Saya Berdiri Saya Nangis Sama Akhir Hidup Ayy Taufel Mengerikan Alkitab Berkata Saya Tentu Pencuri Pembunuh Dan Dia Mau Curi Imanmu Dia Mau Bunuh Pengharapan Dia Mau Binasakan Kasih Engkau Tawar Kepada Istrimu Kepada Suamimu Kepada Orang Tuamu Kepada Anak Engkau Bisa Lebih Galak Dari Tuhan Tuhan Yang Penuh Kasih Dan Sayang Dia Ada Di Antara Kita Malam Ini Amin Bapak Ibu Next Ulangan 30 Ingatlah Aku Menadam Kepada Hari ini Kehidupan Atau Keberuntungan Kematian Dan Kecelakahan Saya Tidak Mau Tulis Besar Hari Ini Pilihlah Kehidupan Dan Pilihlah Keberuntungan Amin Bapak Ibu Bilang Tuhan Aku Tidak Mampu Tapi Aku Mau Banyak Orang Tertipu Gak Ada Orang Sanggup Meninggalkan Dosa Gak Ada Orang Sanggup Mengampuni Gak Ada Orang Sanggup Merendahkan Diri Tapi Bilang Aku Mau Seperti Engkau Tuhan Mengasih Orang Lain Seperti Yesus Mengasih Kita Alasannya Ayat Terakhir Jangan Sepelekan Ayat Ini Ada Di Alkitab Dan Setan Tau Jikalau Kamu Tidak Mengampuni Orang Bapak Tidak Mengampuni Kesalahan Ada Banyak Orang Hidup Jadi Anak Tuhan Hidup Hidupnya Dalam Bukan Dalam Berkat Tuhan Kesusahan Kemelaratan Kesakitan Stress Tuhan Berkata Mari datang Kepadaku Aku akan Memberikan Kelegaan Kepadamu Supaya Jiwamu Tenang Amin Bapak Ibu Amin Bapak Ibu Kita Diberkati Bukan untuk Memperkaya Diri Kita Diberkati Untuk Menolong Banyak Orang Kita Diberkati Untuk Jadi Berkat Kita Diberikan Kekuatan Hati Yang Gembira Supaya Bisa Menolong Orang Lain Yang Lebih Susah Kita Mudah Mengampuni Kalau Kita Merasa Diampuni Gak Ada Yang Bisa Tapi Malam Ini Sudara Tuhan Akan Berkarya Di Tengah Tengah Kita Tinggal Hatimu Tuhan Sudara Bila Tuhan Aku Pilih Hidup Aku Pilih Kehidupan Aku Pilih Keberuntungan Aku Tahu Kau Tahu Ada Banyak Yang Menjengkelkan Hidupku Yang Mengecewakan Aku Tahu Aku Tidak Sanggup Tapi Aku Mau Berkat Jumat Agung Akan Melimpah Di Tengah Tengah Mari Kita Berdoa